Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di song crypto apa kabar kalian semua semoga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah dan yang pasti ya yang pasti kalian sudah profit konsisten di kesempatan kali ini lagi dan lagi song crypto akan mengaktif dah dan mereview salah satu token yailah lobeli inu ya eh ada kejutan atau apakah ini hanya Frank belaka yang untuk si lovely ini ini untuk para holdernya Oke kita akan bahas detailnya beritanya ya namun sebelum itu agar lebih baiknya kalian tekan terlebih dahulu tombol subscribe karena subscribe itu gratis agar kami lebih semangat lagi dan menyampaikan berita tentang dunia crypto karansi ya dan jangan lupa kalian like dan komen di setiap video song crypto karena kami sedang mengadakan giveaway untuk para penggemar song crypto dan kalian bisa bergabung ya di telegram song crypto karena pengumumannya akan kami berikan di channel resmi telegram song crypto Hai Oke kalau kita lihat di kuen market cap penurunan cukup lumayan ya hampir 19% ya 18,64% perhari ini yang artinya ini cukup lumayan ya sudah di atas 10% penurunan dari silopoli ini ini ya dan kalau kita lihat di tempran at hanya dia sudah mencapai sampai 0,016 jadi cukup terjun ya cukup terjun sampai supportnya pun di jebol ini ya supportnya ini ya di area 0,0036 ini support terparah ini jebol juga 0,08 di jebol ya 0,01 pun di jebol ya jadi artinya penurunannya cukup lumayan dalamnya pastinya ada efek dari berita yang mungkin eh membuat silopoli ini terjun bebas ya seperti itu tetapi dibalik itu kamu apakah ada kejutan ya ataupun hanya Frank belakang ini ya dari silopoli ini ini ya Oke kita akan lihat holdernya dulu ya kita akan coba lihat holdernya ada penambahan ataupun tidak ya Hai holdernya 96.081 perhari ini ya Hai perhari ini ya Hai jadi ada konsolasi ada kenaikan siada cuma tidak signifikan ya gitu ya tidak signifikan kenaikannya seperti itu dan disini kita bisa lihat holder-holdernya ya Hai satu menit yang lalu ya Hai coba kita lihat pemudang terbesar ya Hai Maxi bitmec yobi yobi gerbang jt.o.l.bank ya Hai 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 sekali-besar ya Hai eh itsav di Sonja memang dia Supply nya sih hanya 50 triliun ya Hai yah 50 triliun ya suflanya dan dia ada rencana untuk pembakaran besar tapi belum terlaksana sampai hari ini ya ini yang mungkin bisa juga menjadikan dampak ya karena tidak mungkin ketidakkesesuaiannya karena dia telah di websitenya itu dia akan anda melakukan pembakaran besar-besarannya dan di yang pernah saya lihat pun di tweetannya ataupun di Twitternya ada pernah mengatakan akan ada pembakaran secara besar-besaran Oke kita lanjut ke akun Twitternya bersiaplah untuk tahap selanjutnya pemasaran global akan dimulai kali ini lovely ini tidak hanya akan daftar di bursa juga kami akan melakukan buyback dari Dex dan membagikan hashtag transaksinya di Twitter sebagai bukti lovely ini pindah dari emas ke Titanium sponsor crypto Expo Dubai Wow ya kalau kita pernah lihat jadwalnya itu kan harus terakhir 16 ya listingnya itu ya tetapi ini tidak terjadi ya tidak terjadi eh tidak terjadinya Hai kalau saya lihat sih dia lebih cenderung bukan karena kan listing juga akan membutuhkan biaya tidak tidak gratis ya ini lollipop lain untuk investor dimana pengumuman eksklusif 16 Agustus Anda Anda hanya membuat hit untuk listing di eksklusif sedangkan menunggu itu sekarang tidak ada yang akan mempercaya Anda 80% investor yang tidak bersalah mengalami kerugian ini benar ya ini benar saya setuju dengan komentar dari siapa ini dari Arief ya jadi memang benar ini banyak kerugian investor hampir 80% ya karena apa karena kena Frank dari dia mengatakan tanggal 16 itu akan listing eksklusif ya yang kemungkinan kan investor berharap kebainan itu sih harapannya tetapi ternyata dari tanggal 14 tanggal 11 dia masih listing ya dari sing tanggal 14 dan 16 itu tidak ada listing ya malah dia mengeluarkan pengumuman dia melakukan pemasaran besar-besaran itu yang yang keluar ya pada waktu itu ya kita bisa lihat Twitter ya Coba kita lihatnya Hai dan ini harusnya tanggal mungkin yang buat tanggal 14 kali ya dijadikan dimundur tanggal 18 coinstore mendapatkan pasangan perdagangan lovely inu ya lovely usdt detailnya adalah tanggal 18-98-22 utc waktu perdagangan pukul 17 utc waktu penarikan pukul 17 utc jadi ini mungkin yang untuk listing tanggal 14 jadi mundur tanggal 18 tapi yang untuk tanggal 16 ini belum ketahuan ya akan terlisting dimananya ya ini belum ketahuan cuman yang pasti ada pemunduran dan inipun di tweet sama CBS C daily ya ini juga listing coinstore coinstore ini kalau kita coba kita lihat dia marketnya Oh ya pengikutnya sih belum begitu banyak ya sekelas exchange baru 65 ribuan ya ya lumayan lah sudah di atas 50 ribuan yang mengikutnya ya ini ya terbilang exchange belum terbilang belum exchange besar mungkin ya seperti itu eh dan juga di listing di partnership dengan si kriptosweb ya siri lovely inu ya Hai nah disini dia malah membuat Twitter bahwasannya dia akan buyback ya buyback event buyback pertama yang kami selesaikan dengan buyback 50 bnb selanjutnya akan ada event buyback yang lebih besar tetapi kalau saya saya rasa orang sudah kecewa ya secara garis besar dengan listing tanggal 16.16 Agustus itu ya yang mengatakan dia akan listing di eksklusif tetapi tidak terjadi ya tidak terjadi itu yang mungkin membuat orang investor kecewa ya dengan silap li inu ini ya sini dia malah mengatakan 17 Agustus buyback 18 Agustus Bitcoin Star ya ya jadi kalau bicara proyek sih memang jujur dia masih bagus cuma saya sendiripun ada kekecewaan ya sekalipun kecewanya apa kecewanya ya dia tidak sesuai dengan jadwal yang mereka rencanakan gitu loh bahwasannya akan listing di 10 besar sampai tanggal 16 seharusnya kalau memang mereka tidak menjadwalkan mungkin investor tidak akan kecewa sekali ya tidak harus mereka tulis tanggal sekian tanggal sekian akan listing dan mereka akan menulis tanggal 16 akan eksklusif listing ya ya mungkin sudah banyak yang berharap di terwan itu di exchange teruatnya tetapi tidak terjadi itu ya ya sekali lagi memang inilah risiko main di dunia kripto tetap riset ya perlu kalian riset dan terus riset ya segaris proyek secara secara proyek jujur masih bagus silopli ini secara proyek bagus tetapi yang membuat dia ini kecewa ini antara investor dengan developernya ya ini tadi masalah listing ini yang menurut saya yang benar-benar menjadi kecewa banget ya karena mereka sudah tidak konsisten itu ya inilah investor mungkin sudah kebanyakan yang lari seperti itu ya oke tetap riset kembali apa yang kami sampaikan karena pengendali keuangan di tangan kalian ya tetap dior ya disclaimer on and dior gunakan uang bebas jangan uang beras agar kalian nyaman dalam berinvestasi salam cuan salam profit konsisten dan salam salam kripto Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh